Intro Teman-teman, namaku Fai Luz. Umurku 8 tahun. Hari ini sekolahku gak ada yang filtrap ke kebun binatang. Wih, pasti nyenengin. Lihat aja, teman-temanku bernyanyi dengan gembira. Senang, di sana-senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kami semua gak sabar. Dan segera melihat koleksi hewan-hewan di kebun minatang ini. Oh iya, kenali nih kedua sahabatku. Karmel. Sama Nayula. Kami bertiga sangat akrab lah. Wah, seru banget ya kebun binatangnya. Kami pun berlebutan tuh. Bisa gelah masuk ke dalam kebun binatang. Hooray, senangnya. Nah, anak-anak. Tadi kan sebagian teman kalian yang terbagi dalam empat kelompok. Itu udah masuk ke tempat masing-masing. Sekarang kalian akan bapak bagi dalam dua kelompok. Kenapa bapak sengaja kalian jadi yang terakhir? Karena kalian ada yang terbaik di kelas. Secara nilai dan juga secara kekompakan kalian. Grup pertama, kalian bertiga. Dan kalian yang grup terakhir ya. Kenapa kelompokku digabung sama kelompoknya dia? Pak guru nih. Udah tau, aku saingan. Malah dikumpulin. Beto, beto, beto. Kenapa pak guru ngumpulin kelompok aku sama kelompoknya Keisha? Dia nyembelin. Nggak pernah baik sama kelompok aku. Anak-anak. Nah, ini penting ya dalam field trip kali ini. Kalian tau gak kira-kira apa manfaat dari field trip kali ini? Ayo, ada yang tau? Bapak sengaja mengajak kalian untuk field trip kali ini semua, yaitu agar kalian bisa saling mengenal. Agar kalian makin kompak dan juga agar kalian tau berapa banyaknya dan beraneka ragamnya makhluk ciptaan Tuhan. Nah, jangan lupa harus dicatat sebanyak-banyaknya ya. Nama latin dari hewan-hewannya ya. Nah, yaitu namanya Keisha. Kami gak pernah aku dari dulu. Dia selalu cari gara-gara. Keisha selalu membuatku kusat. Begini deh, bapak bagi kalian kesana. Mau ren kelompoknya kesana ya. Diawasin temen-temennya ya. Jangan sampai ada yang berpisah dari grup ya. Sebenarnya sudah tau betul. Kalau kelompokku sama kelompok Keisha sudah bersaing sejak kelas 1. Yaudah, jagain jalan sampai jauh dan temen satu sama lain ya. Mendingan kita ke kandang macan aja. Aku takut. Tengah aja. Kan aku takut digigit sama macan. Macan itu gak gigit, Nella. Kan macan ada kandangnya. Bener nih gak gigit. Iya. Yaudah deh. Aku, Nella, sama Carmel, berlarian nyari kandang macan. Pak, kandang macan di mana? Ini yang menyenangkan buat aku. Karena dari dulu aku suka lomba lari. Kalau virus suka berlari, beda sama aku. Aku gampang capek. Terima kasih. Kamu sudah menyenangkan buat aku. Kamu sudah menyenangkan buat aku. Ini yang bisa. Nah itu macanya Oh iya Akhirnya ketemu juga Aku capek nih Kesana yuk Dimana ya Itu dia Macan cukup silam Ini kelas mamalia Bapak cari korang Saat aku Lihat catatan di kandang macan Tiba-tiba Kesya menarikku Tidak Aksin Gak kita Ujian dari kuping aku Gak apa-apa Sekarang aku disini Mau nantangin kamu Nantangin apa Iyih nyebelin Gak ada angin Gak ada hujan Tiba-tiba Dia nantangin Siapa yang berani Foto bareng sama Ulet dan Binatang Bos yang lainnya Dia yang menang Kalau yang kalah Harus bersihin Halaman sekolah Satu pulang Aku gak tega Lihat mukanya Fero Saat aku tantangin Mukanya pucat Jujur gak setuju banget Sama tantangannya Si Kesya Tapi mau gak mau Aku harus lakuin Kamu kenapa sih Mau nantangin aku Kamu kan selama ini Udah merasa yang terbaik Enggak Aku gak merasa Ah udah Kamu bohong Itu kamu yang merasa Kelompok terbaik Amang aku terbaik kok Bener kan Cak Iya Ya udah Aku setuju Yaudah Kalau gitu Virus emang baik sih Dia Gegempang marah Meskipun Udah diejek Kamu kenapa sih Gak bantuin aku Kamu terus nyalain aku aja Emang kamu bisa Ini nyalain Gampisnya gimana Kamu juga Kamu malah bongong aja Mau bantuin aku Udah tau Badanku gendut Masih disuruh lari Nyebelin Nyebelin Yang makin kesel nih Moren sama aku Terus ditarik-tarik Ayo cepetan dong Aku ingin selalu Menjadi nomor satu Kamu Nomor dua Virus Begitu aku tau Kalau kelompoknya cesa Buru-buru Mau ke kandang ular Aku segera Berlari Sekuat mungkin Biar bisa ngejar dia Aku akhirnya Berhasil Tuluin Kelompoknya cesa Tapi mereka Bik tiga Gak mau kalah Bik tiga Lama kau Bik tiga 처럼 Kau Kau selamat menikmati 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 Kita di luar. Setelah naik gajah, yang paling buat aku senang. Setelah apaku, nyuruh. Virus, nganterin ke Thailand, ngurusin bocah kecil itu. Rasain. Kita nggak bisa gendongin nih. Yaudah deh, kita lagi pelan-pelan aja yuk. Yuk, yuk. Untungnya dua temanku, pada baik sama aku. Mereka mau ngantarin aku, nanya-nanya Thailand dimana. Sampai aku temuin Thailand, yang cukup bersih. Jadi, aku bisa tenang bantuin anak kecil itu. Dari beresin, dari buka celanannya, sampai dia genci. Ada sana anak kecil, bocah. Setelah itu, kami pun keluar dari toilet. Setelah itu aku tanyain sama anak kecil itu. Ternyata, dia kehilangan maminya. Kamu kesini sama siapa? Sama mami, kak. Lus maminya kemana? Saya justru mau nyari mami. Gimana caranya, ya? Kita ke pusat informasi aja. Gimana? Gimana caranya? Gimana caranya? Kau. Sama maminya. Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Kau. Sasa. Kau. Sama. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.